10 Kendaraan Canggih Masa Depan SN Blitz SN Blitz adalah sepatu roda listrik yang super keren dan bisa melaju dengan cepat. Sepatu roda ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang seru dan juga bisa digunakan untuk bepergian. SN Blitz memiliki desain yang sangat modern dan ramping. Sepatu roda ini terlihat seperti sepatu roda biasa, tetapi sebenarnya dilengkapi dengan motor listrik yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, kamu bisa meluncur dengan cepat tanpa perlu mendorong. Keunikan dari SN Blitz adalah kemampuannya untuk melaju hingga 25 km per jam. Kamu juga bisa mengendalikan sepatu roda ini dengan remote control wireless yang mudah digunakan. Ada berbagai mode berkendara yang bisa dipilih, bahkan ada mode mundur juga. Selain itu, SN Blitz bisa menempuh jarak hingga 16 km dengan sekali pengisian baterai. Ini berarti kamu bisa menggunakan sepatu roda ini untuk perjalanan jarak dekat, seperti ke sekolah atau ke taman, tanpa khawatir kehabisan baterai. Harga SN Blitz dimulai dari 919 dolar Amerika atau sekitar 13,785 juta rupiah. Dengan segala fitur canggih dan desain yang keren, SN Blitz adalah pilihan yang sangat berguna dan menyenangkan bagi siapa saja yang ingin merasakan sensasi bermain sepatu roda listrik. Vuk Vuk adalah sebuah sepeda listrik dengan tiga roda bertenaga listrik yang sangat keren dan bisa melaju dengan cepat. Bentuk dan desainnya mirip dengan sepeda untuk anak kecil, tapi dengan sentuhan modern serta fitur canggih. Kendaraan ini memiliki tiga roda yang membuatnya stabil dan nyaman saat dikendarai. Desainnya yang ergonomis memberikan posisi duduk yang nyaman. Keunikan dari Vuk adalah kemampuannya untuk melaju hingga 64 km per jam. Kamu juga bisa mengendalikan kendaraan ini dengan mudah menggunakan remote control wireless. Selain itu, Vuk bisa menempuh jarak hingga 177 km dengan sekali pengisian baterai. Ini berarti kamu bisa menggunakan kendaraan ini untuk perjalanan jarak jauh tanpa perlu sering mengisi ulang baterai. Vuk juga sangat cocok untuk digunakan di perkotaan atau sekedar jalan-jalan di sekitar lingkungan. Harga Vuk dimulai dari 1.500 dolar Amerika atau sekitar 22,5 juta. Honda Jet Honda Jet adalah sebuah pesawat canggih yang dirancang oleh Honda. Honda yang biasanya membuat produk otomotif berupa mobil dan motor, sekarang juga memproduksi pesawat. Ini menunjukkan bahwa Honda tidak hanya ahli dalam membuat mobil, tetapi juga pesawat terbang yang luar biasa. Pesawat ini dirancang dengan sayap dan badan yang terbuat dari bahan komposit yang ringan namun sangat kuat. Ini membuat Honda Jet mampu terbang dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Honda Jet mampu terbang hingga 4.850 km tanpa henti. Ini berarti pesawat ini bisa terbang dari satu benua ke benua lain tanpa perlu mengisi bahan bakar. Selain itu, Honda Jet juga sangat nyaman dengan kabin yang luas dan dilengkapi dengan teknologi terbaru. Honda Jet memberikan solusi transportasi udara yang efisien dan nyaman bagi para penumpang. Pesawat ini cocok untuk perjalanan bisnis maupun pribadi. Harga Honda Jet L itu dimulai dari 7 juta dolar Amerika atau sekitar 105 miliar rupiah. Inmotion V14 Adventure Inmotion V14 Adventure adalah motor dengan satu ban yang bertenaga listrik yang dirancang untuk petualangan. Kendaraan ini bisa digunakan di berbagai medan, dari jalanan kota sampai jalan off-road. Kendaraan ini ringan tapi kuat, jadi sangat nyaman dan seimbang saat dikendarai. DC-nya juga keren dengan garis-garis tegas dan lampu LED yang menarik. Kendaraan ini bisa melaju sampai 110 km per jam saat roda berputar bebas. Inmotion V14 Adventure juga dilengkapi dengan ban besar dan suspensi kuat, sehingga bisa melewati berbagai jenis jalan, termasuk jalan berbatu dan tanah berlumpur dengan mudah. Inmotion V14 Adventure memberikan cara berkendara yang efisien dan nyaman. Kendaraan ini cocok untuk perjalanan jauh dengan performansi yang baik dan hemat energi. Harga Inmotion V14 Adventure dimulai dari 540 dolar Amerika atau sekitar 8,1 juta rupiah. Millennium Car Millennium Car adalah konsep mobil canggih masa depan yang dirancang seorang desainer dari Rusia dan terinspirasi dari Tesla. Bentuknya yang ramping dan halus tidak hanya membuatnya terlihat elegan, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi energi. Bahan yang digunakan adalah serat karbon yang ringan dan kuat, sehingga mobil ini bisa melaju dengan cepat dan hemat energi. Millennium Car dilengkapi dengan teknologi otomatis yang sangat canggih, yang membuat mobil ini bisa mengemudi sendiri tanpa bantuan manusia. Dengan sensor dan kamera yang bisa memantau lingkungan sekitar secara sekarang, mobil ini bisa berjalan dengan aman dan efisien di jalan raya. Mobil ini juga memiliki sistem pengerak listrik yang sangat efisien, sehingga bisa menempuh jarak yang lebih jauh dengan sekali pengisian daya, dibandingkan mobil listrik pada umumnya. Skewobro Skewobro adalah kursi roda listrik yang dirancang untuk membantu orang dengan kebutuhan khusus bergerak dengan lebih mudah. Kursi roda ini menggunakan teknologi canggih untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bepergian. Desain Skewobro sangat modern dan nyaman. Kursi roda ini memiliki rangka yang kuat tapi ringan, serta roda besar yang membuat pengguna bisa bergerak di berbagai permukaan. Desainya yang mudah dibawa-bawa membuatnya praktis untuk digunakan sehari-hari. Skewobro bisa naik turun tangga dengan aman dan mudah. Ini berkat teknologi roda ganda yang membuat kursi roda ini menyesuaikan diri dengan berbagai jenis medan, termasuk tangga dan jalan yang tidak rata. Kursi roda ini juga dilengkapi dengan sistem penggerak listrik yang efisien, sehingga bisa menempuh jarak hingga 35 km dengan sekali pengisian daya. Selain itu, Skewobro bisa mencapai kecepatan hingga 10 km per jam di luar ruangan. Harga Skewobro dimulai dari 40 ribu dolar Amerika atau sekitar 600 juta rupiah. Pinin Farina B95 Pinin Farina B95 adalah mobil listrik mewah yang dirancang oleh perusahaan desain terkenal dari Italia, Pinin Farina. Mobil ini menggabungkan teknologi canggih dengan desain yang sangat modern dan elegan. Bentuk dan desain Pinin Farina B95 sangat menarik. Mobil ini memiliki garis-garis aerodinamis yang tajam dan bodi yang ramping, memberikan kesan mewah dan modern. Desain interiornya juga tidak kalah menarik dengan penggunaan material premium dan tata letak yang nyaman, memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Fungsi utama dari Pinin Farina B95 adalah sebagai kendaraan pribadi yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan tenaga listrik, mobil ini tidak menghasilkan emisi gas buang, sehingga membantu mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan. Keunggulan utama dari Pinin Farina B95 adalah performa dan efisiensinya. Mobil ini mampu menemukan jarak yang jauh dengan sekali pengisian baterai, menjadikannya pilihan yang sangat praktis untuk perjalanan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh. Harga Pinin Farina B95 dimulai dari 5 juta dolar Amerika atau sekitar 75 miliar rupiah. Dymax Spiritus Dymax Spiritus adalah mobil listrik tiga roda yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang unik dan ramah lingkungan. Mobil ini menggabungkan teknologi canggih dengan desain yang sangat modern, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang mencari kendaraan yang efisien dan stylish. Dymax Spiritus memiliki desain yang aerodinamis dan sangat modern. Dengan tiga roda, dua di depan dan satu di belakang, mobil ini menawarkan keseimbangan dan kenyamanan. Bodi kendaraan yang ramping dan ringan memberikan kesan modern dan sporty, cocok untuk digunakan di perkotaan. Keunikan utama dari Dymax Spiritus adalah bentuknya yang tiga roda, yang tidak hanya memberikan keseimbangan ekstra, tetapi juga membuatnya mudah untuk bermanuver di jalanan sempit dan padat. Selain itu, mobil ini didesain dengan fitur-fitur teknologi tinggi, seperti dashboard digital dan konektivitas smartphone. Dymax Spiritus adalah kendaraan pribadi yang ramah lingkungan. Sebagai mobil listrik, Spiritus tidak menghasilkan emisi gas buang, sehingga membantu mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan. Selain itu, mobil ini juga hemat energi dan biaya operasional. Harga Dymax Spiritus dimulai dari 22.000 dolar Amerika, atau sekitar 330 juta rupiah. Consumer Car Consumer Car adalah mobil konsep yang dirancang oleh Joy Reuter, seorang desainer yang suka mencoba hal-hal baru. Mobil ini memiliki desain yang sangat unik dan berbeda dari mobil biasa. Consumer Car memiliki bentuk yang sederhana dan kotak, membuatnya terlihat sangat modern dan seperti karya seni. Mobil ini tidak memiliki fitur-fitur seperti AC, musik, atau bahkan kaca depan yang biasanya ada di mobil biasa. Keunikan utama dari Consumer Car adalah pendekatannya yang berbeda terhadap desain mobil. Alih-alih menambahkan fitur-fitur yang biasa ditemukan di mobil, Joy Reuter menghilangkan semua itu, untuk membuat pengemudi bisa merasakan suara jalan, angin, dan melihat pemandangan sekitar dengan lebih jelas. Consumer Car tetap berguna sebagai alat transportasi yang bisa membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, dengan desainnya yang unik, mobil ini juga berfungsi sebagai karya seni yang bergerak dan menunjukkan inovasi dalam dunia otomotif. Ribut Bagi The Ribut Bagi adalah bagi yang dirancang untuk melintasi berbagai jenis medan. Mobil ini memiliki desain yang sangat kokoh dan tangguh, membuatnya mampu menghadapi berbagai tantangan di jalan. Deribut Bagi memiliki bentuk yang unik dan sangat modern. Dengan menghilangkan bagian atas kendaraan, membuatnya unik, namun sangat kokoh di bagian bawah. Dengan rangka baja dan ban Yokohama berukuran 40 inci, mobil ini terlihat sangat kuat dan siap untuk petualangan. Keunikan dari Deribut Bagi adalah kemampuannya untuk melaju dengan cepat di berbagai medan. Mobil ini dilengkapi dengan mesin V8, bertenaga 470 tenaga kuda dari Chevrolet lama, yang membuatnya bisa mencapai kecepatan hingga 225 km per jam di jalanan biasa, dan sekitar 128 km per jam di medan off-road. Itu dia 10 transportasi canggih dan gila versi teknologi masa depan. Like, subscribe, dan komen pendapat kalian di kolom komen. Salam! Terima kasih telah menonton!